Teman-teman, yuk kita saksikan program-program dunia anak sahabat keluarga di Trans7. Anak-anak mana sih yang gak suka jajan? Di Nusantara kita yang luas ini, beda daerah, beda pula jajanannya. Ada lebih dari 100 ribu jajanan tradisional di Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah siang ini kita akan mengenal beberapa saja di antaranya, yang pasti favorit banget deh. Yuk kita berburu jajanan sehat ala Anak Seribu Pulau, come on! Selain rasanya enak, bentuknya yang cantik, dengan warna menarik, bikin tambah semangat menyantapnya. Yap, si manis bubur sagu mutiara. Cukup dengan selembar uang 10 ribu rupiah, ibu-ibu di rumah sudah bisa membuatnya lho. Hmm, lebih hemat kan? Pabrik sagu mutiara ini berada di daerah Solo, Jawa Tengah. Wah, seperti apa yang membuatnya? Bahan utama sagu mutiara adalah tepung singkong atau dikenal dengan tepung tapioca. Pertama, saring atau ayak tepung pada mesin ini. Dalam sehari produksi, bisa menghabiskan sampai 5 ton tepung lho. Sebelumnya tepung sudah bercampur air dan direndam semalaman. Tujuannya, agar tekstur tepung menjadi lebih padat dan kuat. Lanjut, pindahkan tepung hasil saring ke mesin molan berputar. Iya, bentuknya kayak molan pisang. Putaran mesin ini bikin tepung berubah menjadi bulatan. Wah, lucu ya. Oh iya, tepung tapioca dipilih sebagai bahan utama membuat sagu mutiara karena beberapa alasan. Harganya murah, mudah didapat, dan karakter tepungnya cocok kita olah menjadi bubur mutiara. Selanjutnya, masukkan butiran sagu mutiara ke dalam mesin sortir pertama. Putaran mesin berkapasitas 250 kg ini bisa mengeluarkan sagu mutiara yang ukurannya belum sesuai standar. Makanya, biar ukurannya standar, harus masuk kembali ke dalam mesin sortir kedua. Siur, lihat deh hasilnya. Hampir semua butiran sama kan ukurannya. Sip, bisa lanjut ke tahap berikutnya nih. Waktunya masak. Eh, bukan dimasak jadi bubur lho. Tapi panaskan butiran sagu mutiara pada suhu 370 derajat Celcius. Tujuannya agar butiran sagu jadi lebih kuat dan gak gampang pecah. Sip, deh. Sekarang kita siapkan butiran sagu mutiara yang berwarna yuk. Caranya gampang kok. Tinggal tuang pewarna makanan pada mesin molen berputar. Dalam waktu beberapa menit, sagu mutiara berubah menjadi warna merah deh. Yuk, kita campurkan butiran sagu mutiara warna merah dan putih yang sudah dibuat. Aduk, 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 aduk. Berat satu kemasan ini sekitar 100 gram. Kemas kembali menjadi satu kemasan besar berisi 25 bungkus. Harga jualnya murah banget. Cuma sekitar 120 ribu rupiah saja lho. Wah, gak sampai 5 ribu rupiah perbungkusnya. Sejak 3 tahun lalu, pabrik ini sudah memproduksi sagu mutiara dan menjualnya ke berbagai daerah di Indonesia. Seperti di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Ada juga nih yang kemasan besar. 10 kilogram. Pembeli kemasan jumbo ini biasanya berasal dari kalangan restoran, perusahaan catering, ataupun hotel. Nikmati bubur mutiara bersama seraman kuah santannya ya. Kandungan karbohidrat dan gula dalam bubur mutiara membantu mengembalikan energi kita. Seratnya juga oke untuk melancarkan pencernaan dan meningkatkan kekebalan tubuh. Udah waktunya ayah masak nih. Wah, sudah wangi aja nih, Po. Masak apa sih, Po? Eh, Nyil. Empo mau bikin bubur mutiara. Eh, ngomong-ngomong kemana ya sagu mutiaranya? Ya ilah. Bentar ya, Nyil. Bo ambil dulu. Oke deh, Po. U Nyil jagain dapurnya. Hmm, mending bubur bawa pulang nih. Sekali aja kan bisa dimakan. Hehehe. Hehehe. Eh, eh. Aduh, aduh. Aduh. Sakit. Nah, tuh dia. Masih dibeca. Lala, kok. Eh, eh. Ya salah. Bul, bul. Ada-ada aja sih ah. Lagian ngapain pake diangkut? Ayo bangun. Aduh. Wih, wih. Cantik ya kuenya. Warna-warni dan dijamin sehat. Pewarnanya pake bahan alami juga. Seperti gula merah, ketan hitam, dan buah naga. Pembuatannya masih tradisional banget. Karena sudah ada sejak 100 tahun yang lalu di daerah Balinka, Sumatera Barat. Yuk, kita langsung ke tempat pembuatannya. Wow, sudah pada sibuk kayaknya. Biasanya para karyawan mulai bekerja sejak jam 8 pagi sampai sore hari. Dalam sehari mereka menghasilkan ribuan kue dari 250 butir kelapa, 100 kilo tepung ketan, dan 50 kilo tepung gula. Wah, banyaknya. Langkah pertama apa? Yap, betul. Pecahkan kelapa tua, buang airnya. Baru deh, kita parut atau kukur dengan alat kukur listrik. Beda dengan alat parut listrik lainnya, alat parut ini dibuat mirip seperti alat parut manual tradisional dari kayu. Unik ya. Kelapa parut ini merupakan bahan utama kue sangko alias kue putunya, teman. Nah, sekarang kita siapkan bahan yang lain ya. Beras ketan hitam dan putih. Kalau orang Sumatera sih menyebutnya, pulut hitam dan putih. Lalu sangrai atau gongseng dengan api sedang selama 15 menit. Eh, sudah ada Fikri, Auli, dan Al yang bantuin. Ayo, aduk-aduk putunya biar gak gosong ya. Lanjut, beras ketan alias pulut kita tumbuk. Pakai lesung batu nih. Hmm, jadul ya. Tapi dijamin halus hasil tepungnya. Tadaa, ini dia tepung ketannya. Siap-siap kita adun ya. Aduk kelapa parut yang sudah diperas santannya. Lalu masukkan tepung ketan yang sudah dicampur gula tepung. Perbandingannya satu banding satu. Aduk dengan tangan sampai tercampur rata. Kali ini kita buat rasa asli kelapa dulu. Warnanya ya putih gitu. Cetak dengan cetakan bulat biasa. Letakkan di atas nampan. Ayo Dinda, cetak terus kuenya. Bakar di tungku batu selama 30 menit. Gampang kan? Oh iya, untuk kue putih berwarna merah dan coklat, tambahan warna alami kita campurkan di kelapanya ya. Nih lihat, yang sudah berwarna merah dari buah naga. Tinggal kita campur tepung ketan. Aduk rata. Cetak dengan cetakan mawar biar lebih cantik. Lanjut, masukkan putu mawar ke dalam tungku. Yo, susun, susun. Oh Niel bantuin Bu Yus ah, biar cepat dibungkus kue putunya. Magnus, asik. Wah, pas banget Niel. Embul lagi lapar nih. Embul minta ya kuenya. Eh, embul. Udah sembuh-embul kakinya. Eh, nanti embul kuenya. Yang ini mau dibungkus dulu nih. Pesanan orang soalnya. Ah, gak pake lama. Kalau Niel gak ngasih, embul hancurin nih candi kue putunya. Iya. Embul, kalau jahil mirip monster tau. Tadah, ini dia kue sangko alias putu yang sudah matang. Susun sampai tinggi. Mirip candi borobudur ya. Waktunya mengemas. Bungkus kue putu mawar pakai plastik satu persatu. Eh, jangan salah. Kue sangko ini sudah merambah pulau Sumatera dan Jawa loh. Oke kan? Kalau masalah kandungan gizi, yang pasti kayakan karbohidrat dari beras ketan dan protein dari kelapa. Jadi bisa menambah tenaga deh. Cocok kita makan di waktu sarapan atau sebagai cemilan. Ayo, cintai makanan Indonesia. Hihihihi. Yuhuu, Ungil lagi di Riau nih. Salah satu provinsi terkaya di Indonesia ini terletak di bagian tengah pulau Sumatera. Suku Melayu menjadi penduduk terbanyak yang tinggal di sini. Kekayaan sumber daya alam Riau salah satunya diperoleh dari hasil perkebunan. Selain kelapa sawit, buah kelapa juga menjadi andalahannya loh. Di kabupaten Indra Giri Hilir inilah kelapa menjadi komoditas utama. Luas lahan kelapa di kabupaten ini bahkan mencapai 400an ribu hektare dengan hasil panen miliaran butir pertahunnya. Wow! Nah, agar nilai kelapa bertambah, beberapa pabrik di sini mengolahnya menjadi berbagai produk. Salah satunya minuman kelapa rasa es doger. Hmm, segar! Hihihi Nah, bagaimana cara membuat minuman ini? Lalu apa sih manfaat minuman ini? Yuk, kita cari tahu di laptop si, Unyil! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!